Warga desa Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, tewas terjepit gorong-gorong sungai di depan rumahnya sendiri pada Rabu 17 November malam. Saat kejadian, korban Toto Haryanto berniat untuk membersihkan sampah yang terbawa arus air yang tersangkut di gorong-gorong sungai di depan rumahnya. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sofian Arief, jurnalis Tribun Jatim yang gini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofian. Halo, selamat sore May. Harus, selamat sore Tribuners. Iya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan kronologi korban terseret arus air di depan rumahnya hingga meninggal dunia. Iya, May. Dapat dilaporkan memang pada kemarin hari Rabu terjadi hujan deras, terutama di Ponorogo bagian selatan, yaitu di Kecamatan Melarak dan sekitarnya. Kebetulan hujan deras ini mengakibatkan sungai yang ada di depan rumah korban, yaitu di Desa Melarak, Kecamatan Melarak ini meluap. Nah, setelah dia melihat sungai tersebut, ternyata ada gumpalan sampah yang menyumbatnya sehingga dia berinisiatif untuk membersihkan sampah tersebut. Dia mengambil sampah tersebut dengan terjebur langsung ke sungai dan mengambilnya satu per satu. Celakanya pada saat sampah itu diambil, arus sungai ini semakin deras, May, karena untuk hujan sendiri semakin lebat, dan celakanya Totok ini tidak sadar, sehingga Totok ini langsung terbawa arus sungai dan masuk ke dalam gorong-gorong tersebut. Begitu, May. Iya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, bagaimana proses evakuasi korban yang terjepit di dalam gorong-gorong? Ya, setelah korban ini teriak minta tolong, untungnya di situ ada warga yang mendengar, sehingga warga langsung berlari ke sumber suara dan terlihat tangan korban. Langsung warga itu menarik tangan korban tersebut, namun ternyata tidak bisa karena kakinya itu terjepit gorong-gorong. Hal lain juga karena arusnya sangat deras, sehingga tubuh korban itu tidak bisa diangkat, May. Lalu warga meminta bantuan warga lain, sehingga banyak tetangga-tetangga yang datang dan berinisiatif untuk menjebol gorong-gorong tersebut. Karena memang ini membutuhkan waktu yang lama, karena gorong-gorong ini juga cukup tebal, membutuhkan waktu lebih dari 15 menit, hampir setengah jam untuk menjebol gorong-gorong tersebut. Akhirnya tubuh korban ini bisa diangkat, namun dalam keadaan sudah meninggal dunia, May. Lalu adakah imbauan dari pemerintah setempat dengan datangnya musim hujan ini? Ya memang dari PMK PNORKU sendiri sudah mengimbau kepada warga untuk tetap waspada dengan bencana hidrometeorologi yang datang bersamaan dengan musim hujan ini, bahkan itu banjir maupun tanah longsor, karena selain di melarak, musibah juga terjadi di desa gedangan Kecamatan Rayun Kabupaten PONOROGO. Kemarin ada tanah longsor yang menimpa salah satu rumah warga, yaitu rumah Pak Tukijo. Rumah Pak Tukijo ini buruk setelah tanah longsor di belakang rumahnya ini menimpa tembok, dan tembok tersebut langsung rubuh. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena Pak Tukijo dan keluarganya bisa menyelamatkan diri, May. Baik, terima kasih Sofyan Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.